Sopir angkutan kota atau angkot kota Bogor nomor trayek 10 jurusan Sukasari Mawar di tilang pasca viral menerobos trafik kone di depan Mall BTM pada Sabtu 17 Juni. Seperti diketahui, sopir yang diketahui bernama Gunawan ini viral selesai menerobos trafik kone. Dalam video yang terekam kamera CCTV, mobil angkot yang dikemudikannya melaju dari arah Juanda. Namun tepat di depan Mall BTM, angkot ini langsung menerobos trafik kone yang dipasang. Bahkan trafik kone sendiri yang dipasang menggunakan tali tambang ini ikut terseret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Rahmat. Baik, Pirda dan dekan-dekan Tribun dan selainnya dapat kami jelaskan. Bahwasannya pada hari kemarin, Satlantas Poresta Bogor Kota telah menilang seorang supir trayek nomor 10 jurusan Sukasari Mawar Kota Bogor. Supir ini seperti diketahui, viral terlebih dahulu dan terekam kamera CCTV pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.56 MWB. Supir ini viral karena menerobos trafik kone yang berada tepat di Mall BTM Kota Bogor. Dan tidak hanya menerobos trafik kone yang berada di depan Mall BTM, supir ini pun menyeret trafik kone ini hingga beberapa meter dari depan Mall BTM. Kemudian tidak hanya itu, supir ini pun diketahui melanggar arus lalu lintas di Jalan Juanda Kota Bogor yang seharusnya memang harus berputar terlebih dahulu di arah warung Bogor di Mata Tocita Kecematan Bogor Tengah Kota Bogor. Atas hal tersebut, Satlantas Poresta Bogor Kota berkoordinasi dengan di Subkota Bogor melakukan penilangan terhadap sopir yang kami ketahui bernama Gunawan ini. Gunawan ditilang oleh Satlantas Poresta Bogor Kota dengan harus membayar denda sebesar 500 ribu rupiah. Dan pada hari kemarin pun oleh Satlantas Poresta Bogor Kota, supir ini dihadirkan di Mako Poresta Bogor Kota untuk diunjukkan kepada awak media yang memang pada hari kemarin diundang untuk meliput sopir viral ini yang terjadi pada hari Sabtu 17 Mei 2023 lalu ini. Kemudian ada beberapa pelanggaran yang memang dilakukan oleh sopir ini dan ada pun alasan yang dilakukan sopir ini kenapa menerobos trafikon dan menyeret trafikon hingga terseret jauh. Ini lantaran memang buru-buru akan mengambil penumpang di sekitaran pasar di dekat Mall BTM. Namun terlepas dari itu, penindakan hukum terus dilakukan oleh Satlantas Poresta Bogor Kota dan alhasil sopir tersebut ditilang oleh Satlantas Poresta Bogor Kota. Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan kami tampilkan Tribuners wawancara berikut dari Kaporesta Bogor Kota ke Mbespol Bismo Teguh Prakoso. Berikut lingkungan Anda. Terima kasih telah menonton. Kita akan kami melakukan penilangan terhadap pengemudi dengan bukti tilang sebagaimana terlampir. Kita jerat pengemudi angkot ini dengan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkotan jalan. yang berbunyi melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu rupiah. Nah ini pada saat itu dari pengemudi mengamudikan kendaraannya dari Juanda menuju BTM. Nah ini pengemudi tidak memperhatikan adanya cone atau barrier yang dimaksudkan untuk memisahkan jalur antara 2 arus yang berlawanan yang tentu.